di dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang memang ketika kita lakukan itu memancing rejeki kita itu mengalir bahkan datangnya tidak disangka-sangka dan terkadang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu topik yang sekali lagi ini berbeda dari yang biasa kita bahas guys jadi disini kita akan membahas tentang memanggil harta dan rezeki dengan cara sujud atau bersujud jadi ada hadis yang menyarankan atau mengatakan fokus berdoa pada saat kita bersujud karena jarak antara manusia dengan robnya yang paling terdekat adalah ketika kita bersujud oleh karena itu guys ada hal penting dan sangat sangat penting disini yang bakal kita bahas jadi ini tentang masalah rezeki anda yang selalu sempit walaupun anda sudah bekerja dan berdoa siang dan malam mungkin ada satu hal yang harus anda benahi di dalam hidup anda dan kekeluargaan anda oke teman-teman sebelum kita lanjut videonya jangan lupa kalian like share subscribe dan komen di channel video ini ya teman-teman kita terkadang melihat ada seseorang yang bekerja siang dan malam membanting tulang ibadahnya terlihat sempurna dan juga dipastikan dia adalah berdoa siang dan malam tetapi kenapa dia selalu mengeluh jika rezekinya itu sempit dan tidak seperti dengan orang-orang yang lain padahal dia sudah berdoa sudah solat dan juga sudah beribadah yang lain ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerezekian kita teman-teman faktor tersebut sangatlah penting untuk kita hindari atau kita lakukan di setiap kehidupan kita di dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang memang ketika kita lakukan itu memancing rejeki kita itu mengalir bahkan datangnya tidak disangka-sangka dan terkadang rejeki itu tiba-tiba saja dimudahkan dan ada juga di sebagian orang walaupun telah bekerja mati-matian berdoa melakukan semuanya tetapi tetap saja rejekinya sempit Masya Allah ya rejeki itu ada orang pintar yang mengatakan rejeki itu tidak akan kemana dan jika sudah diberikan pada porsinya sedemikian maka rejeki yang kamu dapatkan juga hanya demikian tetapi disini saya berpendapat yang berbeda teman-teman tentang hal ini karena Allah telah mengatakan kepada kita jika kita meminta berdoa dia akan memberikan apa yang telah kita minta di setiap doa-doa kita karena itu jika kita berusaha untuk semakin dekat berusaha dengan sang pencipta berusaha dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala curhat mengatakan semua kesedihan atau kegembiraan kita kegalauan kita kepadanya Insya Allah itu bakal ada jalan keluarnya demikian juga dengan masalah kerezekian ini guys oke kita lanjutkan kerezekian ini banyak faktor terkadang yang bisa menghambatnya ada juga yang sangat mudah dimudahkan rejekinya dan begitu lancar oleh karena itu percaya atau tidak teman-teman jika pada saat kalian solat ada momen-momen tertentu dimana doa kalian itu Insya Allah 100% bakal diijabah oleh Allah Allah mendengarkannya disitu Allah memberikan kalian kemudahan untuk berbicara dengannya di momen-momen itu mungkin kalian bertanya di momen manakah itu yah di momen pada saat kalian sujud atau bersujud usahakan usahakan kalian sujud selama mungkin yang bisa kalian mampu ucapkan katakan berikan berikan semua dan ceritakan semua keluhanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat kamu sujud dan disinilah kunci rejeki kalian itu rezeki kita itu bahkan mengalir di momen inilah pada saat kalian sujud ini adalah momen-momen dimana permintaan kalian semuanya bakal dituruti oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga dengan kerezekian jika anda ingin berlimpah harta ingin dimudahkan rezekinya kesehatan panjang umur kalian lakukan hal ini kalian membaca amalan tersebut kalian baca amalan ini insya Allah anda sendiri tidak akan menyangka anda sendiri akan kaget dengan apa yang akan terjadi rezeki kalian akan lancar dan mengalir seperti air oke teman-teman sampai disini dulu channel video ini di edisi kali ini kalian bisa bergabung di grup yang akan dicantumkan di deskripsi channel video ini guys oke jadi jangan segan-segan silahkan bergabung di grup tersebut 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 tersebut